Pemirsa di awal tahun 2018, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis bergengsi yang melibatkan pemain bulu tangkis top dunia dalam Daihatsu Indonesia Master 2018. Pertandingan yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 28 Januari ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta yang baru saja selesai direnovasi. Sejumlah pebulu tangkis dunia telah memastikan diri berlaga dalam Daihatsu Indonesia Master 2018. Di sektor Tunggal Putra ada 10 pemain level besar dunia yang akan tampil seperti India, Denmark hingga Tiongkok. Sementara dari Tunggal Putri akan ada pemain dari Spanyol, India, Taiwan sampai Korea Selatan. Di sektor Ganda Putra tak kalah ketat pasangan bulu tangkis dunia yang datang yakni dari Tiongkok dan dari Denmark. Di Ganda Putri, pemain top yang hadir dari Tiongkok, Jepang, dan Denmark. Sementara pemain Indonesia yang terdaftar sebanyak 52 pemain, 11 Tunggal Putra dan 4 Tunggal Putri, 10 Ganda Putra, 17 Ganda Putri, dan 10 Ganda Campuran. Liliana Nansir bahkan mengakui Indonesia Master 2018 persaingan akan semakin ketat di mana pemain muda banyak bermunculan, hal ini membuat pasangan Ganda Campuran, Owi dan Butek. akan bersikap realistis dengan hasil apapun. Kita tetap berusaha ngasih yang terbaik, apalagi di Tuan Rumah. Tahun lalu kita bisa nunjukin di level yang lebih tinggi, kita bisa juara. Nah tahun ini kita pasti pengennya juga juara di Tuan Rumah. Cuma kita lihat persaingan sekarang juga. Ya saya bertambah umur dan Owi yang muda-muda lagi naik daun, ya kita realistis aja, kita step by step aja kita mikirinnya. Panditia penyelenggara sudah membenahi beberapa venue yang masih dikeluhkan beberapa pemain, mulai dari lampu, floor, dan arah angin di hall. Alhamdulillah dengan persiapan, kerja keras, dan kerjasama dari tim kita semua, dengan segala keterbatasan karena venue-nya baru dan sebetulnya belum selesai sepenuhnya. Tapi kita sudah akan coba bisa pakai. Sampai hari ini venue sudah siap untuk pertandingan. Pada tahun ini, Badminton World Federation atau BWF juga menaikkan level Indonesia Master menjadi grade 2, setara dengan turnamen super series dengan hadiah yang meningkat menjadi 350 ribu dolar Amerika Serikat. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung perhelatan bulu tangkis terbesar di tanah air ini, tiket dijual mulai harga termurah 25 ribu rupiah hingga yang termahal 300 ribu rupiah. Dari Jakarta, Hasbiullah dan Nur Aryadin, Ainews melaporkan.